Dokter wanita jenius ini pulang kerja seperti biasa Tiba-tiba seorang gadis berusia 3 tahun menghentikannya Dia berteriak agar sang dokter melakukan operasi padanya Belum sempat Michiko menjawab, si gadis langsung memegang lututnya yang kesakitan Dia segera dilarikan ke ruang gawat darurat oleh dokter yang datang Tapi dokter anak mengira gadis itu berpura-pura sakit Kadang dia sakitnya di kaki, tapi besoknya sakit di perut Jika diberikan permen lollipop, sakit si gadis langsung menghilang Tetapi sebagai dokter ahli bedah, Michiko memiliki pandangan yang berbeda Gadis kecil itu sering datang kepadanya untuk meminta bantuan Dia tidak terlihat seperti pedang berpura-pura kesakitan Jadi dia melihat rekam medis gadis itu Ditemukan 3 bulan yang lalu Gadis itu dilarikan ke rumah sakit karena terjatuh Dia tertabrak bagian perut yang menyebabkan luka organ dalamnya Saat itu profesor ahli anak yang melakukan operasi itu sendiri Operasinya juga sangat berhasil Tak disangka, beberapa bulan kemudian Gadis kecil itu datang ke rumah sakit lagi Dan mengatakan lututnya sakit Dokter sudah mengambil gambar ekstrainya Tapi tidak menemukan masalah Dokter anak mengira gadis ini hanya kekurangan kasih sayang orang tua Sehingga menyebabkan masalah psikologis Tapi Michiko tetap merasa ada yang aneh Untuk mengamati situasi gadis itu secara konstan Michiko memberinya ponsel Dan minta dia untuk menunjukkan setiap tempat yang sakit Dan ternyata gadis kecil itu sering kesakitan Pertama adalah bagian kakinya Lalu kepaha Yang menakutkan adalah Bagian yang sakit tampaknya terus bergerak Michiko menggambar bagian yang sakit pada si gadis di baginya Ternyata ini adalah jalur pengguluh darah Michiko menyebab Ketika si gadis terjatuh Pasti ada benda asing yang masuk ke pengguluh darahnya Dan benda asing ini terus bergerak Itulah sebabnya rasa sakit pada si gadis terus berpindah Sekarang rasa sakitnya telah mencapai dada Jika naik sedikit lagi Pasti sampai ke jantung Jika tidak segera dioperasi Maka gadis itu pasti akan pulang ke penciptanya Michiko bergegas ke rumah sakit tanpa mengucapkan sepatah katapun Lalu segera menghubungi ahli anestesi Agar datang ke rumah sakit secepat mungkin Keluarga gadis kecil itu tidak ada Sekali lagi Michiko melakukan operasi tanpa persetujuan Tapi dia tidak ragu Dan langsung meminta ahli anestesi Untuk melakukan anestesi umum pada si gadis Anestesi umum sangat berbahaya bagi anak-anak Jika diagnosis Michiko salah Apa yang menunggunya adalah gugatan penjara Setelah lama mengambil gambar sinareks mereka tidak menemukan apapun Dokter lain juga mulai menyalakan Michiko atas kecerobohannya Lihat, tidak ada apa-apakan Tapi dia malek memberikan anestesi umum padanya Bagaimana jika anda salah mendiagnosis? Michiko tidak punya waktu mendengarkan recehan mereka Ketemu Benda asingnya ketemu Apa ini? Sepertinya jarum Dia segera mengoperasi gadis itu Kedua ujung pembuluh darahnya diblokir Dan membedah bagian tengah untuk mengeluarkan benda asing itu Tetapi operasinya harus diselesaikan dalam waktu 15 menit Jika tidak Gadis itu akan menderita komplikasi pasca operasi Di bawah keterampilan luar biasa Michiko Benda asing itu dikeluarkan dalam sekejap mata Dokter lain mengingatkan masih ada 12 menit lagi Lukanya harus dijahit sesegera mungkin Tapi Michiko malah langsung keluar dari ruang operasi Dokter lain yang ada di sana menjadi bingung Ketika mereka melihat luka si gadis Yang sudah dijahit Ternyata seluruh prosedurnya hanya memakan waktu 3 menit Di sisi lain, ketika operasi baru saja selesai Manager Michiko mendatangi rumah sakit Dengan membawa buah melon Pak Direktur, tolong lihat ini tagihan untuk operasi ini Selalu saja begitu mahal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!